Mengawali kompas Jatang Pagi di Sodara, polisi menangkap satu orang terduga pelaku pembunuhan terhadap Yulia yang jasadnya ditemukan dalam mobil yang terbakar di desa Sugihan, kecamatan Bendosari, Sukoharjo pada selasa 20 Oktober 2020. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Irjan Pol Ahmad Lutfi, motif pembunuhan berkaitan dengan utang piutang. Kasus pembunuhan terhadap Yulia berhasil diungkap polisi kurang dari 24 jam. Terduga pelaku ditangkap saat polisi memeriksa delapan orang saksi. Dari olah kejadian perkara, polisi menemukan ada isolasi di tangan korban. Hal ini yang meyakinkan polisi bahwa perempuan yang tewas di dalam mobil korban pembunuhan. Dari hasil autopsi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban, sementara mobil sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak. Korban dan pelaku diketahui mempunyai hubungan bisnis penjualan ayam ras. Tidak kekerasan pelaku terhadap korban dengan memukulkan linggis ke kepala korban dilakukan di kandang ayam milik pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, usai menganehya korban, pelaku juga sempat menguras isi ATM milik korban. Kepolisian saat ini masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku untuk mengetahui apakah ada motif lain dan pihak lain yang terlibat. Satu orang, motifnya adalah utang piutang. Kemudian bilang pembunuh. Apa bisa dikatakan pembunuhan perencanaan itu Bapak? Masih kita dalami, masih kita dalami. Karena masih kita dalami tentang penyidikan yang jelas. Dari beberapa alat bukti yang kita temukan. Kemudian pelaku salah satu sisi juga sudah mengakui, dibukung bentuk-bentuk yang lain. Penyidik sekarang lagi kita kembangkan lagi terkait dengan apakah ada motif maupun pelaku lainnya. Hubungan antara pelaku dan korban? Kalau terjadi rekan bisnis, kemudian hutang-hutang, hingga gelap mata. Sebelumnya seorang perempuan bernama Yulia ditemukan tewas terbakar di dalam sebuah mobil. Korban dimakamkan di Memorial Delingan Karanganyar. Suasana harum mewarnai prosesi pemakaman hingga tak berhubungan oleh suami dan kedua putri Yulia. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!